Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore semuanya Hari ini ketemu lagi bareng saya Febri Anita Hari ini kita juga bakal ngobrol-ngobrol lagi nih Nah bintang tamu kita hari ini Itu sungguh-sungguh mengagumkan sih Karena sangat-sangat inspiratif Kita bakal join live dengan Universitas Gajah Mada Yogyakarta Yaitu dengan Ibu Dr. Iva Aryani SSM HUM Nah siapa sih beliau? Jadi beliau adalah merupakan dosen Fakultas Filsafat UGM Kemudian juga Kepala Humas dan Protokol UGM Dan yang lebih menariknya lagi beliau adalah vokalis dari The Next G Jadi di UGM gak ada band Group band yang diisi oleh dosen-dosen UGM Nah Ibu Iva ini adalah vokalisnya Dan beliau juga sudah mengeluarkan single Seperti Antara Kita dan Mengertilah Jadi kita infoin juga buat teman-teman yang mau bergabung dengan Institut Teknologi Padang Kita sudah membuka pendaftaran mahasiswa baru Kalian juga bisa langsung mendaftar di spmb.itp.ac.id Kemudian untuk yang mau Jadi kalian bisa langsung mendaftar di spmb.itp.ac.id Nah kelas mitra ini apa? Kelas mitra ini adalah untuk teman-teman yang mau upgrade skill dari D3 ke S1 Oke Dan nanti juga kita bakal kasih kesempatan buat teman-teman yang mau komentar Ataupun bertanya-tanya dengan kita Dengan tema hari ini yaitu Narasi pandemi Nah nanti kita bakal bahas-bahas soal Pemberitaan Soal pandemi atau COVID-19 ini di media sosial Kan lagi banyak tuh rame banget soalnya Nah kita coba cek dulu Apa Bu Iva-nya sudah join Oh sebelum itu aku pinkan dulu Ini untuk pendaftarannya Oke Oke kita cek lagi Kita tunggu Ibu Iva-nya Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam Waalaikumsalam Alhamdulillah baik Gimana Febri kabarnya? Alhamdulillah kita juga baik disini Ibu lagi dimana ini Bu? Lagi di rumah? Lagi di rumah Iya Udah beberapa bulan kita bekerja dari rumah Tapi ini sudah mulai Minggu depan UGM sudah akan Adaptasi dengan new normal Jadi sudah ada sebagian yang masuk Tapi masih dengan protokol-protokol yang ketat Gitu deh Kalau di ITP gimana? Tetap menerapkan protokol COVID-19 ya Ibu ya? Iya pasti ITP gimana kabarnya? Nah ITP juga nih Bu Kalau dari perkuliahan kita masih daring juga Masih kuliah online Cuman pimpinan dan karyawan kita sudah mulai bekerja dari kampus Tapi tetap menerapkan protokol COVID-19 juga Sebelum masuk gerbang kita cek suhu dulu Kemudian jaga jarak Terus juga kita meeting juga gak pakai ruang meeting lagi Karena harus punya space yang gede kan Jarak-jarak Jadi kita harus meetingnya dari aula Gitu Bu Iya ya Hidup berubah dengan kondisi ini Yes Benar banget Bu Kita Memang sih situasinya mengejutkan ya Bu Tapi yang penting kita harus bisa adaptasi Iya gak sih Bu? Iya betul Nah Bu Ngomong-ngomong soal pandemi ini Kita kan hari ini bakal bahas soal Narasi pandemi Iya betul Iya jadi kan kita lihat juga di media sosial Sekarang lagi rami banget Masalah COVID-19 Mungkin di Januari sampai Dari awal tahun sampai Maret Mungkin yang Hot-hot banget ya Bu Tapi sekarang udah agak Iya 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 Terdengarkah Terangkap suaranya Iya Bu Bagaimana? Terdengar suaranya? Sekarang sudah Bu Oke Siap Iya Halo Ibu Iya Iya Masuk gak suaranya Tadi Sepertinya kita ada kendala koneksi ya Dengan Bu Iva ya Halo 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 Ibu Iva Iya Febri Selamat sore Gimana? Terdengar suara saya Sudah Bu Sekarang menunggu Tapi pada putus-putus gitu Bu Kalau suara Febri terdengar baik gak Bu? Iya Lancar Di sini lancar Lancar ya? Iya Oke Balik lagi kita ngomongin soal pandemi tadi Bu Ini kan media sosial, media massa juga Banyak banget yang memberitakan soal pandemi Ini gimana Ibu melihat ini Bu? Iya Jadi memang Kalau kita berbicara Kita berbicara Halo Ibu Iva Iya Halo Nyambung Oke Udah ya Nyambung lagi ya Oke Sebelumnya saya juga mau menyampaikan nih teman-teman yang dari ITP Padang Apa kabar? Kawan UGM juga Karena sore hari ini kita live di dua akun Instagram Di akunnya ITP Padang dan juga akun UGM Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat ya Nah ini kembali tadi membicarakan apa yang tadi Febri sampaikan Memang dalam kondisi seperti sekarang ini Kita dituntut untuk bisa cepat beradaptasi Gitu kan Karena memang ini kondisi yang dihadapi oleh semua orang Jadi orang yang biasanya tidak terlalu banyak menghabiskan waktu di depan gadget dan di depan komputer Sekarang dipaksa untuk selalu pegang HP Karena tuntutan pekerjaan dan lain-lainnya gitu Nah pada saat Kita dituntut juga untuk melek teknologi kayak gini Betul Nah pada saat kita selalu memegang HP itu Ada juga hal yang kemudian kita hadapi Karena dengan memegang gadget setiap hari Kita mendapatkan informasi dari berbagai macam sumber Dari berbagai macam hal yang masuk Dan itu Waduh apa ya Membludak gitu Kayak air bah gitu Kita kadang-kadang gak bisa nyetop Sebenarnya kalau di UGM sendiri misalnya Di mana-mana kadang kita juga Salih kah Iya gitu Sebenarnya kalau kami di UGM itu sudah antisipasi dari dulu Jadi pada waktu COVID sudah ada Belum sampai ke Indonesia masih di Wuhan Kita sudah membuat beberapa postingan untuk mengedukasi masyarakat Tentang apa itu COVID Apa saja yang terjadi gitu Tetapi kan kadang-kadang kalah juga dengan yang viral Yang dulu misalnya pernah tuh Saya mendapatkan kiriman Yang dipotong dari film zombie Jadi naik kereta tiba-tiba langsung pingsan gitu Pernah kan ya Febri pernah ya gitu Iya bener-bener Nah jadi kemudian membuat orang Takut ya berlebihan Parno dan lain sebagainya Lalu gak ngerti mau-mau bagaimana Dan harus seperti apa Begitu Iya Bu Dan ini kayaknya juga Gimana ya Dari satu sisi kita butuh informasi Tentang COVID-19nya sendiri Tapi di satu sisi kita banyak juga menerima bad news Dari media sosial yang memberitakan tentang COVID-19 sendiri Iya Nah itu gimana supaya kita bisa memfilter diri kita sendiri gitu Bu Oke Gini Kalau saya sering menyampaikan pada teman-teman Semua yang ada di luar Media sosial itu bisa menjadi sesuatu yang bergula dalam kehidupan kita ya Tetapi bisa juga itu menjadi sesuatu yang akan menghancurkan Merusak kehidupan kita Tergantung bagaimana kita memanagenya Jadi sebenarnya penggunaan media sosial itu ada caranya Ada strateginya gitu Kapan waktunya kita harus posting Supaya postingan kita dilihat Postingan seperti apa yang disukai Postingan seperti apa yang Mengundang minat orang untuk memperhatikan gitu Itu juga menjadi apa namanya Ilmu dalam media sosial Hanya kadang-kadang kan orang Tidak terlalu memperhatikan itu Nah karena tidak banyak orang yang memperhatikan itu Banyak juga orang tuh yang asal posting Asal kirim Gitu kan Nah beberapa waktu lalu ini dari Kurang lebih 2 tahun ini Saya banyak melakukan penelitian tentang media sosial Nah penelitian itu tentang misalnya bagian sosial Kita pelanggar di media sosial Itu juga banyak gitu kan Kadang-kadang tanpa sengaja kita Menyebarkan, ikut membantu menyebarkan hoax Meskipun kadang-kadang kita gak ada niat Ya mungkin karena ini juga kali bu Karena yang menyebarkan atau yang merepost Mungkin dari masyarakat juga mungkin menerima dari grup WA Ya kan Atau dari Instagram kemudian merepost Tanpa melihat dulu ini belum cek fakta Apakah hoax atau sumbernya benar-benar valid gitu kan Apabila sudah A1 atau belum gitu ya bu ya Iya Dan ada kecenderungan Ini dari hasil penelitian saya itu Ada kecenderungan beberapa orang yang repost Itu bukan karena Misalnya berita hoax ya Bukan karena memang ingin membuat gaduh Enggak Cuma ada kebanggaan aja Kalau di grup kita posting pertama kali Gitu gak sih Febri? Misalnya dapet Iya kan Dapet kiriman gitu Info Ih infonya Covid katanya begini nih Sudah mulai ini Nah langsung kita share Dengan pikiran Aduh kalau saya Oh oh Kalau saya pertama kali nge-share ke grup ini Saya nanti dianggap pinter Dianggap ngerti Nah kadang-kadang seperti itu yang terjadi Sehingga bola informasi di media sosial itu memang kemudian cepat sekali Kita disini juga bu Dari tim Humas sendiri Dari tim Humas Institut Teknologi Padang Pada saat Covid-19 mulai masuk ke Indonesia Kita kan mulai mensosialisasikan juga kepada keluarga besar Institut Teknologi Padang Di grup gitu bahasanya Tapi kita sebelum men-share berita Kita pastikan dulu nih A1 atau enggak gitu kan Nanti takutnya malah bikin parno dosen-dosen Bener kan Apalagi Apalagi Dengar waktu itu di UGM juga Apa namanya Ada salah satu guru besar yang menjadi Korban dari Covid-19 juga Iya Beliau meninggal karena Covid-19 Dan itu juga Apa namanya Berita sebat kemana-mana gitu Bahkan pada waktu beliau masih sakit Masih dalam perawatan pun Juga beritanya sudah Berita sudah meninggal Berita sudah macam-macam Hanya untuknya begini Kami di UGM itu kan kita punya tim Satgas Covid Lalu kemudian tim Satgas itu membuka call center banyak sekali Kita melibatkan mahasiswa dari fakultas kedokteran Untuk menjawab berbagai macam informasi Jadi kalau misalnya ada keraguan Ada Ini benar enggak sih Umpama ya Misalnya waktu di UGM Ada guru besar UGM Yang terkena Covid Itu kan Ada masyarakat di UGM yang rusak lah Tetap Nah mereka daripada bertanya keluar Mereka tanya ke Satgas itu Melalui call center Apakah saya harus begini Kemarin saya bertemu dengan beliau Berapa minggu yang lalu Apa yang harus saya lakukan Blah-blah dan lain sebagainya Sehingga itu bisa Segera tertangani Hanya memang Saya selalu sampaikan Cari tahu di sumber yang benar gitu Artinya Kalau memang ada berita Di UGM Yuk cari tahu di akun Official UGM Ada berita yang katanya ITP bagaimana itu Langsung cari tahu di akun Officially Itu yang paling utama gitu Kita dari ITP juga Waktu pada saat Covid-19 itu baru masuk Kita juga punya Tim khusus untuk Info terkait Covid-19 Jadi ada memang Nomor yang Kita khususkan Untuk info tersebut Jadi buat Mungkin Infonya biar enggak Hold juga Betul Betul Dan itu efektif Untuk memberikan informasi Yang benar kan Mengedukasi Betul Bu Ini tadi Febri Sebentar Ada juga tadi Yang menulis di komen Kalau parno Kemudian mengganggu Imunitas ya Iya benar Kadang-kadang Kalau parno berlebihan Kita malah jadi Gak bisa tidur Dan lain sebagainya Gitu kan Iya betul Bu Bahkan Ketika awal-awal Ada berita Covid-19 ini Kemudian kita baca-baca Malah Ketika badan panas Sedikit Kita udah parno langsung Betul Betul Nah Ngomongin soal Pelanggaran tadi Bu Jadi Banyak juga nih Masyarakat Mungkin Yang enggak tahu Bahwasannya Men-share Atau Menyebarluaskan Data pasien Covid-19 ini Sebenarnya juga melanggar peraturan Iya enggak Bu Karena Dibaca-baca Ini ada ternyata Mungkin kalau salah Mohon dikoreksi juga Kita sharing Apabila Membuka Atau membeberkan Rahasia medis pasien Yang sedang ditangani Oleh dokter Dan di rumah sakit Sampai Seizin pasien Ternyata melanggar Pasal 47 dan 48 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Praktek kedokteran Dan pasal 57 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan Nah ini mungkin bisa jadi Filter juga Buat Masyarakat Atau teman-teman dari UGM Maupun dari ITP Bahwasannya Data pasien Itu sebenarnya Tidak boleh Dibuka secara Gamblang Namun Kita lihat juga Ini Bu Kemarin kan Ketika media Mulai mempost Data pasien Kemudian Ini katanya kan Terjadi polemik Ini Bu Ini boleh Seharusnya Karena untuk Penanganan Atau pencegahan Dari mungkin Orang-orang yang Sempat kontak Dengan pasien COVID-19 Itu sendiri Kita seharusnya Memahami ini ya Di undang-undang keterbukaan informasi publik Membuka data diri Seseorang Tanpa izin Itu saja kena Misalnya nih Contoh Pada waktu seminar Febri jadi moderator Saya jadi pembicara Tanpa pamit Febri langsung mengatakan Selamat pagi Pembicara kita Bu Iva Beliau lahir Yang kadang-kadang tuh Beliau lahir di Yogyakarta Pada tanggal sekian Alamatnya ini Tapi sebelumnya Febri gak pamitan Gak minta izin Dan saya Berkeberatan Maka itu bisa Saya bawa Saya apa namanya Perkarakan Di komisi informasi publik Sesimpel itu Gitu kan Jadi kalau misalnya jadi moderator Atau apa Harus izin Bu izin ya Ini saya bacakan Begitu Nah itu sesimpel itu Apalagi data diri pasien Memang di undang-undang kesehatan Undang-undang informasi publik Dan lain sebagainya Itu kan memang hak individu ya Yang boleh dikeluarkan Kalau dengan persetujuan Beliau yang bersangkutan Atas izin Karena itu merupakan data diri Nah Kami di UGM Itu pernah punya pengalaman itu Pada waktu Almarhum Prof Iwan Menderita COVID Kemudian di isolasi Di rumah sakit Sarjito Tetapi keluarganya Yang dengan terbuka Memberikan akses itu Jadi keluarganya Yang kemudian membuka Dengan alasan tadi Gitu Kami keluarganya Membuka data diri Agar orang-orang Yang pernah berinteraksi Dengan Prof Iwan Bisa Ngecek kesehatannya Jadi Memang keluarganya Yang membuka gitu Sehingga memang Pada waktu itu Keluarga Almarhum Prof Iwan Itu mendapatkan Apresiasi banyak orang Hanya memang Kalau di Indonesia ini Kan kadang-kadang Juga sulit ya Tidak semua orang bisa Pebe tau lah Berita ada orang Ada orang Menderita COVID Terus keluarganya Di isolir Ada yang Tidak boleh dimakamkan Di ini Kan pemahaman masyarakat Berbeda-beda Sehingga Ada kekhawatiran Mungkin Kalau data diri itu Kemudian Dishare Ke masyarakat Justru akan ada Dampak-dampak lain Yang dihadapi oleh keluarga Sehingga memang Yang harus kita edukasi Adalah Jangan hindari Orangnya Tapi yang kita Hindari penyakitnya Nah itu yang Kita terus harus Galakkan Dan mungkin Satu lagi ini Bu Mungkin Juga buat Keluarga Pasien Bahwa Perlu juga Diberi tau Ini penyakit Bukan aib Jadi Untuk Memberi informasi Bahwasannya Mungkin Salah satu Anggota keluarganya Menjadi pasien Kemudian Bisa mencegah Kemungkinan Pasien-pasien Lain Dengan Menisolasi diri Kemudian Memberikan Memberi tau Bahwasannya Ya memang Salah satu Keluarga kami Mungkin Positif Jadi buat Yang pernah Kontak langsung Bisa langsung Cek kesehatan Gitu kan Karena memang Banyak yang kita Temui Dia ketika Dinyatakan positif Kemudian merasa Itu sebuah aib Gitu Dan langsung Langsung Pura-pura Tidak Ini Menutupi diri Menutup diri Takut Dikucilkan Ya kan Seperti itu Ya betul Jadi penyembuhan Tugas makin Gitu Ya Betul Sehingga Memang kita Yang harus Gaungkan Bersama-sama Itu Mengedukasi Masyarakat Agar Masyarakat Yang Terkena Itu Tidak Menganggap Bahwa ini Aib Yang harus Tutupi Gitu Ini penyembuhan Tidak bisa Sembuh Kok Gitu Tetapi Kemudian Dengan Menginformasikan Kan Masyarakat Bisa Gotong Royong Budaya Budaya di Indonesia Itu kan Budaya Gotong Royong Dari Manapun Sukunya Daerahnya Itu kan Jadi pada Waktu Satu keluarga Terkena Dan harus Mengisolasi Maka Tetangga-tetangganya Yang lain Yang akan Men-support Kebutuhannya Nah Seandainya Itu bisa Dijalankan Dengan Baik Maka Mungkin Masyarakat Sendiri Akan Terbuka Kemudian Mengakui Bahwa ini Saya Dengan Keluarga Saya Begini Sekarang Sedang Mengisolasi Gitu Memang Tanggungjawab Kita Terutama Kita Yang di Institusi Pendidikan Gitu Ya Men-support Pemerintah Untuk Memberikan Edukasi Yang benar Melalui Media Sosial Atau Media Apapun Kepada Masyarakat Berkaitan Dengan Pandemi Ini Ibu Kita Coba Baca Komentar Dulu Ini Ada Dari Pradika Dot Fal Pernah Benar Pernah Mengalami Bu Pas Seminar Dibacakan Data diri Ada Kesalahan Sedikit Tiba-tiba Jadi Adu Mulut Aku Masih Bingung Waktu Itu Tapi Setelah Selesai Seminar Baru Tahu Tadi Ada Kesalahan Karena Memang Ada yang Tidak Izin Dulu Betul Iya Betul Terus Ini UGM Nomor 1 Bangga Menjadi Masih UGM Oke Terima kasih Ibu ITP Mantap Iya Iya Oke Terus Ada lagi Ibu Ada juga Beranggapan Bahwa Virus Corona Itu Sebuah Ais Iya Betul Sekali Banyak Sekali Yang berpikiran Seperti itu Sehingga Ketika Ketika Seseorang Bahkan Seperti ini Bu Ketika Pasien Itu Pernah Dinyatakan Positif Kemudian Dia telah Sembuh Dinyatakan Negatif Setelah negatif Pun Dia kembali Ke lingkungannya Seperti Ada Belum Tentu Diterima Iya Betul Sekali Seperti Ada Hukuman Sosial Betul 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 Iya Betul kan Bu Gimana Fabri Karena mungkin Juga Salah satu Bagian Dari Penyebaran Informasi Yang kurang Valid Juga Kayaknya Bu Kan banyak Berita Bahwasannya Ketika Seseorang Pasien Sudah Dinyatakan Positif Dia Virusnya Mungkin Tidak Akan Pernah Hilang Sehingga Orang Orang Pada Takut Untuk Mendekat Pasien Pasien Yang Sudah Dinyatakan Sembuh Seperti Itu Nah Itu Banyak Hal Semacam Itu Yang Memang Harus Kita Luruskan Nah Ini Misalnya Sekarang Yang Dilakukan Oleh UGM Mahasiswa KKN Itu kan Setiap Semester Harus Ada Tetapi Dalam Kondisi Seperti Sekarang Yang KKN Mahasiswa UGM Yang Harus KKN Kan Gak Mungkin Kelokasi Sehingga Kita Buat KKN Daring Nah KKN Daring Itu Simple Banget Misalnya Salah Satu Program Yang Tersimpel Adalah Mengedukasi Masuk Melalui Whatsapp Grup PKK Atau Whatsapp Grup Apa Itu Kelompok Di Masyarakat Begitu Lalu Mengedukasi Informasi Melalui Grup Itu Kalau Ada Berita Hox Yang Masuk Kita Benarkan Maaf Berita Itu Gak Benar Ini Informasinya Gitu Karena Kadang-kadang Tuh Febi Di Tengah Masyarakat Muncul Berita Lalu Kemudian Gayanya Ada Link Yang Sangat Serius Misalnya Linknya Dari Mana Berita Ada Di Link Ini Tapi Begitu Saya Tanyakan Udah Pernah Belum Buka Link Itu Belum Gitu Cuma Kan Kadang-kadang Gitu Dan Ternyata Kalau Linknya Dibuka Itu Isinya Beda Atau Isinya Gak Ada Bumen Cuman Titlenya Doang Banyak Juga Title Yang Supaya Klik Byte Itu Dibuat Seolah-olah Menjebak Ketika Kita Baca Benarnya Rita Sendiri Gak Gak Seperti Itu Gitu Atau Kalau Nggak Screenshot Artikel Di Media Padahal Itu Kan Sekarang Bisa Diedit Gitu Nah Hal Semacam Itu Yang Memang Perlu Diedukasi Sementara Kebanyakan Masyarakat Mungkin Kalau Sudah Melihat Oh Benar Keluar Di Berita Itu Dianggap Benar Nah Saya Pernah Beberapa Kali Misalnya Mengkonfirmasi Ke Media Media Ternyata Oh Benar Enggak Kita Enggak Pernah Mengeluarkan Itu Jadi Memang Ini Yang Perlu Diedukasi Ke Masyarakat Betul 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 Ya Kadang Juga Kita Lihat Sumbernya Itu Ada Yang Blokpot Ya Sementara Itu Sudah Dinyatakan Valid Gitu Iya Dari Segi Biasanya Kalau Media Online Pun Juga Gak 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 Mungkin Pake Blokpot Iya Betul Betul Kita Baca Komen Lagi Boleh Boleh Pendaftaran Mandiri UGM Kapan Ya Ini Baru SBMPTN Silahkan Yang Mau Mengadu Nasib Menjadi Mahasiswa UGM Masih Terbuka SBMPTN Lalu Berikutnya Baru Mandiri Cek Saja Di UM UGM AC ID Nah Silahkan Sama Dengan ITP Bu ITP Dimana Di SPP ITP AC ID Sudah Dibawah Mungkin Teman-teman Yang Masih Bingung Bisa Langsung Lihat Cek Alamat SMB ITP AC ID Bu Dengan Kuliah Daring Kita ngomongin kuliah Daring Boleh ya Bu Boleh Sekarang ini Bagaimana Persiapan dari UGM Apakah Sebelumnya Sudah Melakukan Kuliah Daring Juga Atau Pas Ketika COVID-19 Kita Harus Kuliah Daring Oke Jadi Kalau di UGM Ini kan Sistem Informasinya Memang Sudah Terpadu Semua Serba Daring Tetapi Kemaren-kemarin Yang Daring pun Tetap Kadang-kadang Yang Luring Dijalankan Jadi Misalnya Persuratan Administrasi Perkantoran Kita Sudah Punya Sistem Persuratan Sehingga Surat Masuk Saya Mau Dispokus Siapa Itu Melalui Sistem Tetapi Kadang-kadang Yang namanya Kita Berhadapan Dengan Laptop Dan Komputer Dan Berhadapan Dengan Kertas Itu Lebih Senang Berhadapan Dengan Kertas Sehingga Kemaren-kemarin Meskipun Sudah Lewat Daring Tetap Saja Itu Kertas Diprint Lagi Disponnya Sama Seperti Perkuliahan Perkuliahan Di UGM Sudah Mulai Ada Program Daring Sudah Dari Beberapa Lalu Jadi Bergerak Untuk Kuliah Daring 2018 Sudah Ada Program Bahwa 30% Perkuliahan Itu Daring 2019 Sudah 40% Kuliah Daring Nah Dari 2020 Yang kemarin 40% 2020 Jadi 100% Akhirnya Daring Karena Kondisi Sehingga Sebenarnya Kalau Dibilang Adaptasi Prosesnya Kita Sudah Punya Sistem Untuk Kuliah Daring Kita Biasanya Menggunakan Webek Cisco Tetapi Tetap Saja Kalau Saya Boleh Sampaikan Adaptasi Mahasiswa Adaptasi Dosen Itu Juga Perlu Kuliah Daring Ini Juga Tetap Lebih Enak Kuliah Tetap Muka Tapi Ini Karena Alasan Kondisi Dituntut Untuk Lebih Inovatif Lebih Kreatif Lagi Menyampaikan Bahan Ajarnya Seperti Itu Betul Betul Jadi Memang Kita Serta Merta Diminta Untuk Berubah Lalu Dosen Juga Harus Kreatif Untuk Menyusun Bahan Ajar Dan Sebagainya Mahasiswa Juga Beradaptasi Dengan Banyak Hal Yang Baru Tapi Dengan Alasan Alasan Memang Karena Bagaimana Bu Kenapa Sekarang Pemerintah Menerapkan KKN Online Apakah Ini Efektif Sedangkan Skripsi Saja Banyak Yang Ditolak Dan Disudah Online Tahun Ini Tidak Berkesan Karena Memang KKN Itu Bukan Hanya Sekedar Kita Memberikan Manfaat Pada Masyarakat Tetapi Itu Punya Manfaat Besar Untuk Mahasiswa Sendiri Menerapkan Ilmunya Langsung Masyarakat Kalau Selama Ini Misalnya Di UGM Mahasiswa Terjun Dua Bulan Tinggal Di Masyarakat Di Tengah Masyarakat Itu Kan Mereka Beradaptasi Dan Mempelajari Sesuatu Hal Yang Tidak Didapatkan Di Bangku Kuliah Tapi Memang Karena Kondisinya Seperti Sekarang Ini Tadinya KKN Disebar Di Seluruh Provinsi Yang Ada Di Indonesia Tapi Karena Kondisi Seperti Sekarang Ya Mau Tidak Kita Tidak Bisa Menerjunkan Mahasiswa Ke Daerah Karena Itu Selain Membahayakan Masyarakat Juga Membahayakan Mahasiswa Karena Masa-masa Seperti Ini Kita Tidak Tau Siapa Menular Siapa Bisa Saya Yang Menularkan Sehingga Memang Diambil Kebijakan Di UGM Menggunakan Kuliah Daring Eh Sorry KKN Daring Nah KKN Daring Itu Kemudian Apakah Efektif Sejauh Ini Lumayan Karena KKN Daring Itu Misalnya Beberapa Program Kebetulan Saya semester Ini Juga Menjadi Dosen Pembimbing Untuk KKN Daring Peningkatan Perekonomian Masyarakat Di Tengah Pandemi Misalnya Jadi Teman-teman Mahasiswa Itu Memberikan Pelatihan Untuk Bagaimana Ibu-ibu Rumah Tangga Bisa Memasarkan Dagangannya Secara Online Karena Sekarang Kan Gak Mungkin Kan Dagang Di Rumah Buka Lapa Di Pasar Sehingga Bagaimana Ibu-ibu Bisa Beradaptasi Dengan Kondisi Ini Lalu Kemudian Bisa Memasarkan Online Atau Bisa Saja Kemudian Memberikan Video Edukasi Ke Masyarakat Yang Kemudian Disebarkan Jadi Modennya Seperti Itu Jadi Memang Mahasiswa Tidak Langsung Terjun Ke Masyarakat Lalu Kemudian Komunikasi Dengan Tokoh Masyarakat Dengan Pak Lurahnya Gitu Ya By phone Daring Lalu Program Program-programnya Nanti Program-program Outputnya Seperti itu Gitu Ini Kita Duga Dapat Info Katanya UGM Jadi Universitas Nomor Satu Ya Ibu Oh Iya Terima Kasih Kemarin Terima Kasih Tanggal Sepuluh Kemarin Baru Pengumuman QS World World University Rai Indonesia UGM Nomor Satu UGM Nomor Satu UGM Ibu Ini ada komen Lagi Ibu Apakah sudah Pasti Nanti Mahasiswa Baru Akan Daring Jadi Yang sedang Di luar Jogja Ketika Daring Nanti Proses Pembelajarannya Tidak perlu Ke Jogja Iya Untuk Mahasiswa Baru Memang Ada Skema Yang Daring Dan Luring Karena Memang Untuk Teman-teman Yang harus Di Laboratorium Kan Tidak Bisa Kalau Untuk PPSMB PPSMB Itu Kayak Apa ya Kayak Obspek Masa Orientasi Biasanya Sebelum Kuliah Mahasiswa Baru Di UGM Dikumpulkan PPSMB Buat Formasi Itu kan Biasanya Kumpul Semua Di UGM 10.000 Orang Tapi Bayangkan Kalau 10.000 Orang Masa-masa Seperti Ini Kan Tidak Mungkin Sehingga PPSMB Itu Dilakukan Dengan Daring Materi Materinya Penugasannya Semua Dilakukan Dengan Daring Tapi Untuk Mahasiswa Mahasiswa Kan Ada Mahasiswa Yang Memang Dia Harus Kelab Yang Tidak Bisa Dengan Daring Itu Dijinkan Ke Kampus Dengan Mematuhi Protokol Protokol Tertentu Iya Gitu Terus Ada Lagi Ini Bu Ibu Apakah Ada Wacana Di Indonesia Atau UGM Tentang Program PhD Seperti Yang Ada Di Amerika Serikat Program Apa PhD Iya Wacana PhD Wacana PhD Di UGM Apa Seperti Itu Bu Di UGM PhD Program PhD Ada Beberapa Banyak Itu Yang dimaksud Seperti apa Mungkin Karena Kalau Program PhD Di UGM Banyak Sekali Hampir Semua Fakultas Memiliki Program Bukan Hampir Semua Fakultas Memiliki Program PhD Juga Untuk Yang Lintas Program Lintas Disiplin Itu Juga Ada Beberapa PhD Jadi Silahkan Saja Kalau Mau Ambil PhD UGM Langsung KUM UGM ACID Nanti Ketemu Dengan Saya Dengan Kepala Humasnya Langsung Ibu Ibu Pimpin Dengar Katanya Ibu Ternyata Salah Satu Perintis Sifafat Wayang Ibu Jadi Ternyata Sifafat Wayang Ini Jadi Salah Satu Mata Kuliah Juga Iya Betul Iya Iya Jadi Dulu Tahun Berapa 2001 Itu Saya Dengan Beberapa Dosen Saya Masih Dosen Muda Gitu Masih Dosen Dosen Kecil Gitu Dengan Beberapa Dosen Senior Kita Merintis Munculnya Mata Kuliah Filsafat Wayang Jadi Kita Menggalikan Sebenarnya Di UGM Terutama Di Fakultas Filsafat Itu Ada Laboratorium Filsafat Nusantara Jadi Kita Meneliti Nilai Filosofi Budaya Budaya Di Indonesia Salah Satunya Adalah Wayang Lalu Kemudian Wayang Itu Diangkat Menjadi Salah Satu Mata Kuliah Udah Ditetapkan Menjadi Salah Satu Mata Kuliah Di UGM Tapi Kalau Filsafat Nusantara Sudah Banyak Jadi Kita Belajar Filsafat Minang Belajar Filsafat Bugis Biar Tau Semuanya Boleh Mungkin Di kesempatan Berikutnya Kita Ngomongin Soal Filsafat Minang Kali Boleh Terus Ini Ada Pertanyaan Lagi Bagaimana Konten Sosial Media Terutama Sosial Media Kampus Agar Lebih Menarik Ini Mungkin Boleh Kasih Tips Ibu Waduh Ini Jadi Berbagi Pengalaman Karena Kebetulan Media Sosialnya UGM Beberapa Kali Mendapatkan Penghargaan Di Kem Ristek Dikti Kalau tahun Lalu Masih Kem Ristek Dikti Kita Mendapatkan Penghargaan Peringkat Pertama Di Kem Ristek Dikti Dan Lain Sebagainya Jadi Begini Media Sosial Itu Teman Teman Harus Memahami Setiap Platform Media Sosial Itu Penanganannya Berbeda Mau Instagram Twitter Facebook Line Itu Berbeda Beda Sehingga Cara Kita Posting Apa Yang Kita Posting Juga Berbeda Kita Menuliskan Tagar Tagar Untuk Twitter Tagar Untuk Facebook Tagar Instagram Itu Juga Berbeda Itu Strategi Strategi Yang Harus Kita Mainkan Lalu Yang Kedua Adalah Bagaimana Supaya Menarik Sebenarnya UGM Itu Terus Bergerak Misalnya Contoh Yang Dilakukan UGM Dulu Media Sosial Kita Statis Tidak Dua Arah Kita Share Sudah Lalu Kemudian Melayra Kita Benchmark Media Sosial Yang Sudah Bagus Ternyata Disana Lalu Kita Beride Sekarang Kita Media Sosial Agak Cair Kalau Dulu Agak Takut Karena Ini Institusi Jadi Kalau Agak Ale Takut Gitu Gitu Jadi Sudah Mulai Bergerak Kita Agak Mulai Cair Lalu Kemudian Setiap Tahun Kami Di Humas Dan Potokol Diminta Target Pinerja Pertahun Ini Mau ada Inovasi Apa Tahun Ini Ada Inovasi Apa Jadi Itu Selalu Yang Kita Pikirkan Lalu Di Tahun Berikutnya Kita Punya Inovasi Membuat Beberapa Konten Itu Yang Interaktif Misalnya Quiz Itu kan Pasti Ada Feedback Ada Hal Yang Betul Ada Hal Yang Simple Lagi Misalnya Kita Buat Konten Sudut UGM Jadi Ternyata Di sudut Sudut Kampus Itu Kan Banyak Area-area Yang Instagramable Spotnya Bagus Cuma Kadang-kadang Kita Engah Jadi Ada Teman-teman Fotografer Di UGM Itu Yang Setiap Hari Kerjaannya Jalan-jalan Keliling Kampus Ada Begitu Ada Lihat foto Yang Bagus Di Foto Dan Ternyata Menarik Karena Begitu Kita Foto Dengan Sudut Yang Bagus Lalu Kemudian Diposting Ditulis Apakah Kawan UGM Tahu Ini Dimana Itu Terus Eh Ya ampun Kok Jadi Keren Itu Kan Kampus Jadi Interaktif Orang Promosi Juga Bagus Betul Seperti itu Ada Beberapa Hal Seperti itu Lalu Kemudian Berikutnya Kita Sudah Mulai Admin Mimin Sudah Interaktif Menjawab Jadi Kita Selalu Menjawab Tidak Hanya Satu Sisi Informasinya Ada Banyak Hal Sebenarnya Yang Bisa Dilakukan Tetapi Yang Paling Utama Adalah Tahu Dulu Corporate Brandingnya Corporate Brandingnya Mau Seperti Apa Kalau Teman-teman Misalnya Melihat Media Sosial UGM Itu Pasti Didominasi Warna Biru Dan Kuning Karena Memang Corporate Color Kita Itu Biru Dan Kuning Ini Sebenarnya Saya Tadi Mau Pakai Iya Betul Saya Tadi Mau Pakai Kaos Yang Biru Tapi Kok Saya Cari Baru Betul Ya Dede Kau Seinjau Harusnya Biru Tuh Gitu Nah Ibu Tadi Ibu Sempat Juga Bahas Ada Admin Admin Dari Media Sosial Yang Sekarang Dua Arah Ini Kan Enggak Menutup Kemungkinan Juga Bahwasanya Ada Komentar Komentar Yang Mungkin Tidak Mengenakan Dari Mahasiswa Ataupun Dari Pihak Lain Itu Bagaimana Menyikapinya Ibu Saya Rasa Semua Komentar Itu Muncul Karena Sayang Sama UGM Sangat Sayang Peduli Dan Memang Merasa Memiliki UGM Jadi Kalau Di UGM Ada H-H Yang Kurang Membuat Mereka Berkenan Mereka Langsung Berkomentar Menurut saya Siasah Saja Selama Menjaga Etiket Etika Juga Gitu Kan Komentar Komentar Juga Komentar Yang Tetap Berada Pada Koridor Normal Berkomunikasi Di media Sosial Itu saja Kamu sudah Melewati Batasan itu Biasanya Kemudian Kita Hapus Karena Itu akan Dibaca oleh Buanya Orang Tapi Selama Masih Berada Di batas 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 Yang Wajar Normal Gak Apa Itu Dinamikanya Orang Berteman Itu Kan Begitu Gak Bisa Kita Memaksa Semua Teman Kita Memiliki Pikiran Yang Sama Jadi Itu Hal Yang Biasa Biasa Gitu Karena Kalau Kita Selalu Beranggapan Hal Itu Terjadi Karena Mereka Cinta Pada UGM Peduli Pada UGM Gitu Itu Itu juga Banyak Gitu Jaga Ya Pasti Netizen Pasti Selalu Ada Dimana Mana Iya Betul Asalkan Kita Jangan Baper Bacanya Ini Ada Pertanyaan Lagi Bu Bagaimana Menanggapi Berita Yang Dibesar Besarkan Berita Yang Membicarakan Tentang Kuliah Online Tapi Bulanan Tetap Jalan Kadang Terdengar Di Telinga Orang Tua Kita Jadi Tanggapan Miring Gitu Gitu Ya Satu Hal Yang Mungkin Ingin Saya Sampaikan Pada Teman Teman Semua Bahwa Kuliah Online Itu Bukan Berarti Tidak Ada Cost Yang Harus Dikeluarkan Oleh Kampus Kampus Tetap Menggaji Dosen Kampus Tetap Harus Membayar Apa Memberikan Gaji Tendik Karyawannya Bahkan Mungkin Kampus Juga Harus Mensubsidi Kuota Mahasiswa Kuota Dosen Karena Emang Adaptasi Seperti Ini Sehingga Kalau Kemudian Kita Mau Hitung Hitungan Selisih Tidak Banyak Kalau Di UGM Lalu Ada Beberapa Anggaran Yang Kita Alihkan Untuk COVID Untuk Satgas COVID Untuk Penanganan COVID Untuk Subsidi Mahasiswa Kuota Dan Terima Sistem Sistem Perkuliahannya Tetap Berjalan Orang Orang Yang Di Belakang Layarnya Tetap Bekerja Tetap Kerja Betul Ibu Ngomongi Kita Balik lagi Ke topik Ini kan Ada Tentang Media Sosial Tadi Kira-kira Tips Untuk Memberikan Informasi Yang Mungkin Inspiratif Buat Masyarakat Itu Kira-kira Mungkin Karakter Informasinya Ada Enggak Tips Oke Siap Ini yang Kalau kita hubungkan Dengan pandemi Misalnya Begini Sekarang Ini Masyarakat Itu Sebenarnya Sudah Jenguh Dengan Berbagai Macam Informasi Yang Berselihuran Di Media Sosial Jadi Kalau Teman-teman Ingin Membantu Mengedukasi Masyarakat Agar Bisa Memahami Sebenarnya Pandemi Yang Sedang Dihadapi Oleh Bangsa Indonesia Dan Bangsa Bangsa Lain Di Dunia Seperti Apa Marilah Kita Berlomba-lomba Memberikan Konten-konten Yang Membuat Semangat Banyak Konten-konten Yang Seperti Itu Yang Saya Lihat Yang Membuat Kita Ngerti Tapi Kita Melihat Itu Dengan Enak Dengan Senyum Dengan Seger Gitu Malah Membuat Tambah Stres Misalnya Berjemur Challenge Pernah Lihat Gitu Fabri Jadi Karena Memang Sekarang Kan Kita Harus Berjemur Harus Makan Makanan Sehat Di rumah Aja Gitu Lalu Kemudian Ada Netizen Yang Membuat Challenge Berjemur Jadi Bagaimana Berjemur Unik Misalnya Itu Hal Yang Simple Sebenarnya Tetapi Menarik Atau Kalau Tidak Misalnya Dulu Di Salah Satu Platform Media Sosial Di TikTok Itu Ada Gerakan Cuci Tangan Atau Gerakan Batu Yang Benar Mengedukasi Nah Hal Semacam Itu Kan Sebenarnya Hal Yang Sangat Bermanfaat Untuk Masyarakat Yang Dikemas Dengan Cara Yang Sangat Simple Dengan Segerhana Yang Membuat Orang Orang Ngerti Oh Begini Caranya Apa Namanya Batu Yang Benar Etiketnya Oh Begini Caranya Berolah Raga Yang Benar Begitu Tetapi Dengan Dikemas Dengan Bahasa Yang Simple Jadi Kalau Menurut saya Saran saya Itu Jadi Sudah Cukup Masyarakat Itu Di Bebani Dengan Berbagai Macam Informasi Yang Menakutkan Betul Intinya Adalah Kita Tahu Bahwa Memang Virus Covid Itu Ada Lalu Bagaimana Cara Mengatasinya Supaya Tidak Masuk Ketumbuh Kita Melalui Mata Hidung Mulut Sering Cuci Tangan Hand Sanitizer Menjaga Jarak Jaga Kondisi Itu Intinya Yang Saya Yakin Semua Orang Sudah Paham Betul Iya Saya Yakin Itu Semua Orang Sudah Paham Tentang Konten Konten Itu Nah Sekarang Yang Dibutuhkan Masyarakat Apa Kepercayaan Diri Lalu Kemudian Keberanian Untuk Iya Keberanian Untuk Beradaptasi Dengan Ini Semangat Untuk Selalu Punya Spirit Bahwa Nanti Ini Pasti Akan Berlalu Dan Kita Akan Sehat Sehat Saja Misalnya Hal Itu Yang Perlu Kita Gencarkan Jadi Sekarang Marilah Kita Berlomba-lomba Buat Konten-konten Positif Mengedukasi Masyarakat Semoga 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 Ia Kangen Harus Harus Rencananya Saya Pulang Ke Padang Tahun Ini Ya Bu Rencananya Kemarin Maret Itu Saya Punya Rencana Kalau Nggak Maret April Mau Ke Padang Tapi Keburu Ada Pandemi Ini Ya Udah Jadi Silaturahminya Ke ITP Daring Dulu Nggak Apa-apa Kita Tunggu Sampai Situasi Kembali Normal Lagi Ya Ibu Kita Selalu Diberikan Kesehatan Amin Dan Teman-teman Dari ITP Juga Diberikan Kesehatan Selalu Jaga Jara Terus Menerapkan Protokol COVID-19 Juga Buat Teman-teman Harus Tetap Semangat Ya Ibu Lalu Kemudian Yang Paling Penting Lagi Berhati-hati Mensikapi Media Sosial Yang Masuk Info Harus Cross Check Bener Bener Apa Salahnya Dan Kita Kalau Mau Share Juga Harus Cek Dulu Ini Memang Bener Enggak Layak Untuk Dishare Enggak Intinya Kita Harus Bijak Menerima Informasi Dan Men-share Informasi Itu Juga Iya Betul Ibu Terima kasih Banyak Ini Bincang-bincangnya Sama-sama Oh Gak Terasa Udah 45 Menit Kita Bincang-bincang Karena Di Instagram Kan terbatas Ya Ibu Waktunya Iya Betul Padahal Kita Banyak Lagi Yang Pengen Dibahas Mungkin Bisa Di Kesempatan Di depan Nanti Kita Ngomongin Yang lain Boleh Ibu Oke Siap Terima kasih Salam Untuk Teman-teman Di ITP Minggu depan Kita Masih Bakal Live Dengan UGM Kita Dengan Bapak Made Andi Oh Iya Pak Made Andi Wah Hebat Keren Beliau Nah Besok Kita Baka Sharing Dengan Pak Made Minggu Depan Iya Betul Wah Keren Itu Followernya Banyak Pak Made Andi Kita Melihat Kontennya Sangat Inspiratif Dosen-dosen UGM Semoga Dosen ITP Juga Ikutan Inspiratifnya Dari UGM Amin Pastilah Nanti Oke Terima kasih Ibu Sama-sama Febri Untuk diri dulu Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Oke Teman-teman Itu tadi Bincang-bincang Kita Dengan Ibu Iva Aryani Beliau Adalah Dosen Fakultas Filsafat UGM Kemudian Juga Kepala Humas Dan Protokol Dari UGM Nah Semoga Informasi Tadi Juga Bisa Bermanfaat Buat Teman-teman Semua Jadi Kita Harus Bijak Menerima Dan Men-share Informasi Yang kita Terima Tadi Jadi Pastikan Dulu Informasinya Itu Sudah A1 Atau Belum Jangan Main Share Aja Kemudian Juga Kita Bakal Ngasih Pemenang Pemenang Quiz Hari Ini Yaitu Meliana Chandra Selamat Untuk Meliana Dan Hafidah Hafidah Mi Oke Selamat Kepada Dua Pemenang Bisa Langsung DM Ke ITP Padang Tapi Follow Dulu Jangan Sampai Nggak Follow Iya Kan Masa Iya Sih Nggak Follow ITP Padang Oke Untuk Buat teman-teman yang mau daftar ke ITP Padang Kita gabung di spmb.itp.ac.id Kemudian juga kita ada kelas mitra Nah kelas mitra ini adalah Untuk teman-teman yang sedang berkarir Dan ingin lanjut dari D3 ke S1 bisa langsung mendaftar di kelas mitra Ataupun yang lulusan SMA atau SMK sedang berkarir juga Kemudian ingin lanjut ke D3 juga bisa langsung gabung di kelas mitra Daftarnya tetap sama di spmb.itp.ac.id Kemudian kita juga ada yang baru ini dari ITP yaitu teknik lingkungan Jadi buat teman-teman yang sudah menentukan program studi teknik lingkungan Tapi belum tahu mau daftar kemana yuk kita gabung ke ITP aja Kemudian kita juga bakal ketemu lagi minggu depan nih setiap Rabu sampai Jumat Tetap pantengin ITP Padang Dan channel Youtube ITP Padang Tolong di subscribe ya yang belum subscribe Oke mungkin itu aja perjumpaan kita hari ini Sampai ketemu minggu depan Saya Febri Anita mohon undur diri Dan minta maaf kalau ada salah-salah kata Sampai ketemu minggu depan See you bye bye Assalamualaikum 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 Terima kasih.